Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lemung Berani Baik teman-teman di video kali ini saya ingin membahas tentang Apakah bisa ikan maskoki bertelur di akwarium dan telurnya bisa menetas Jadi saya akan jawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman serta apa yang saya lakukan di akwarium ikan maskoki saya Untuk teman-teman yang mencari jawaban ini silahkan simak videonya sampai selesai Nah teman-teman ikan maskoki baik itu kita pelihara di kolam ataupun di akwarium itu pasti akan bertelur Jika di dalam akwarium ataupun di dalam kolam tersebut terdapat ikan maskoki pejantan dan betina Nah itu pasti bertelur teman-teman Bahkan ya yang lebih ekstrimnya ikan maskoki jenis oranda bisa kawin dengan ikan maskoki jenis rancu Seperti itulah teman-teman Jadi ikan maskoki saya ini sudah pernah bertelur dari akwarium 75 cm Jadi dari akwarium 75 cm itu ikan maskokinya sudah pernah bertelur Tapi yang pernah saya tetaskan itu pada saat ini yang teman-teman saksikan ikan-ikan ataupun anakan ikannya Ialah yang ada di tank 150 cm Jadi kalau ditanya bisa atau tidak ikan maskoki itu bertelur di akwarium ya jawabannya bisa teman-teman Kemudian apakah telurnya bisa menetas dan menjadi ikan maskoki dewasa jawabannya bisa teman-teman Jadi tank 150 cm ini merupakan anakan ikan maskoki yang saya tetaskan Saya rawat burayaknya sampai ikan ini berukuran sekitar 7 cm Nah jadi mungkin teman-teman yang baru memulai pelihara ikan maskoki mungkin terkejut ya Lihat ikan maskokinya itu bertelur di akwarium Kemudian punya inisiatif ini mau ditetaskan ikannya Mungkin tidak tahu caranya Di video ini saya sedikit jelaskan dan juga jika teman-teman yang tidak mau menetaskan Saya juga akan jelaskan bagaimana penanganannya Nah teman-teman kita bahas dulu jika teman-teman ingin menetaskan telur-telur ikan maskoki tadi Jadi misal teman-teman melihat akwariumnya memiliki tanda berbau amis Kemudian ikan maskokinya kejar-kejaran Coba perhatikan ikan mana yang berkejaran Kejar-kejaran ya Dari pejantan dan betinanya Jadi kalau misalnya yang dikejar itu adalah betinanya teman-teman Jadi silahkan pisahkan ya ikan maskoki yang lainnya Biarkan ikan maskoki pejantan dan betinanya tadi Dia membuang telur ya Yang betinanya buang telur Kalau misalnya mau ditetaskan di akwarium lain atau di tempat lain Silahkan ikan yang kejar-kejaran tadi dipindahkan Nanti setelah buang telur ya telurnya sudah keluar Baru teman-teman kasih aerator Itu dalam jangka waktu 3-4 hari telurnya pasti menetas Menjadi burayak Burayaknya itu kecil seperti jentik-jentik nyamuk teman-teman Nah seperti jentik-jentik nyamuk nanti Teman-teman silahkan kasih aerator ya Belum dikasih makan nanti sudah usia sekitar 1 minggu Ya itu bisa dikasih makan dengan artemia Ya artemia atau pelet yang dihancurkan bisa juga Kalau saya tidak pakai artemia Kebetulan saya apa adanya saja menggunakan pelet dihancurkan Alhamdulillah ikannya bisa besar seperti ini teman-teman Tidak ada niatan ya sebenarnya Cuma saya coba saja menggunakan pelet akhirnya bisa ikannya besar Kemudian kalau sudah ikannya bertambah besar nanti bisa dikasih kacing sutra teman-teman Cacing sutra itu dalam jangka waktu 2 minggu saja teman-teman kasih kacing sutra Ya ikannya sudah sebesar jari kelingking dan jari jempol bisa teman-teman Nah itu ya cara jika teman-teman ingin menetaskan telurnya Ya kemudian kalau sudah sampai usia 2 minggu Ya teman-teman bisa hidupkan pakai filter ya Akwarium yang berisi burayak ikan maskoki tadi pakai filter Nah teman-teman silakan simak video saya yang belakangan tentang Membuat filter untuk akwarium ikan maskoki burayak Ya bisa pompanya dibungkus menggunakan jaring ya Atau di bagian lubang input masuknya air itu disumber pakai busa dan lain sebagainya Jadi kalau sudah di filter tinggal kita merawat media filter mekanisnya Kemudian airnya bisa kita ganti dan sampai itu ikan maskokinya dewasa Kemudian selanjutnya teman-teman Kalau misalnya teman-teman tidak mau menetaskan Tidak mau repot teman-teman biarkan saja ikannya mengeluarkan telur sampai habis Setelah itu biarkan telurnya dimakan ikan maskoki lain ya Atau dibersihkan saja Kalau misalnya dimakan ikan maskoki lain Itu ya jadi protein untuk ikan yang lain Kalau misalnya mau dibersihkan juga tidak apa-apa Nah kalau misalnya tidak mau ditetaskan Dibersihkan akwariumnya dikuras 100% airnya digosok kacanya Kemudian media filter biologisnya dibersihkan Mekanisnya juga dibersihkan supaya tidak menjadi penyakit untuk ikan maskoki yang tinggal di akwarium Dia harus benar-benar dibersihkan teman-teman Jadi terjawab sudah pertanyaan dari salah seorang penghobi ikan maskoki Apakah ikan maskoki yang bertelur di akwarium itu bisa menetas telurnya? Jawabannya bisa teman-teman Tergantung bagaimana kita merawatnya dan juga bagaimana keinginan kita Kalau kita mau menetaskan tentu kita pelajari bagaimana cara merawat telur-telur ikan maskoki Merawat burayak, memberi makan, perawatan air dan lain sebagainya Jadi teman-teman bisa pelajari dari video-video saya sebelumnya Yang membahas tentang perawatan burayak ikan maskoki Kemudian kalau misalnya tidak mau ditetaskan Ya silakan Akwariumnya dibersihkan dan juga Semua media filternya dibersihkan Airnya diganti Sudah selesai Oke teman-teman sekian dulu video saya Mengenai Apakah Ikan maskoki yang bertelur di akwarium itu telurnya bisa menetas? Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani Dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya Agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!